Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Habisihab Maaf ya saya rokok Oke pada video kali ini Saya ingin berbagi pengalaman Atau sedikit ilmu kepada teman-teman Yang ada rencana ingin membeli Cain saw khusus mesin potong rumput Nah jadi Saya sudah berapa bulan ya Pakai cain saw ini Jadi dia itu Ada kekurangan Kekurangannya itu Pada saat kita Ingin memasukkan Di kepala bagian sini ya Nih ya Yaitu Lobang yang sebelumnya Bawaan dari Stik mesin potong rumput Untuk mencolokkan kepala mata pisau Yang aslinya itu Dia ada jarak pada bagian lobang sini Nanti saya jelaskan maksud Maksud dari saya ini ya Nah sehingga Dia Memperbesar Lobang yang bawaan dari mesin Jadi Maksud dari video ini Adalah Teman-teman harus diperhatikan Karena saya sudah Rusak Itu kesalahan dari saya Yang kurang memperhatikan Oleh karena itu Saya buat video ini Agar teman-teman Yang ingin membeli Cain saw ini Itu tidak terjadi Seperti saya Seperti itu ya Kalau saya tidak masalah Biar Rusak mesin saya Tidak masalah Namanya mesin konten Nanti saya beli lagi Nah untuk teman-teman Itu jangan sampai Karena Untuk Mesin Tabata Stik ini Kalau yang asli 245 Kan lumayan uangnya Untuk buat yang lain Kalau saya tidak masalah Rusak Ya nanti Ada detik Beli lagi Yang pasti teman-teman Jangan sampai Seperti itu Nah Untuk di mesin Ini tabata ya Ini steel Itu sudah saya colokkan Juga sama Jadi Kalau kepala ini Maksudnya klop Ceket pas Kalau dipakaikan Cain saw ini Dia ada sedikit Maju ke depan Seperti itu ya Nah saya tidak tahu Apakah Cain saw Yang saya beli Secara online Tipe ini Saja Yang seperti itu Apakah Semua tipe Ada jarak Saya juga tidak tahu Pasti Untuk Cain saw Seperti ini Saya lihat Sepertinya Sama saja Oke Kita langsung saja Apa yang tadi Saya maksudkan Ada jarak Saya Dekatkan lagi Kameranya Biar teman-teman Bisa Melihat langsung Oke Sekarang Saya jelaskan Ini Untuk kepala Dari mesin Potong rumput Tabata 3300 Yang depan ini Untuk steel Nah Jadi teman-teman Kalau yang punya steel FR3001 Itu dia Segi 4 Kepalanya Ini ya Segi 4 Kemudian Untuk yang Tabata Dia segi 9 Ini 4 ya Cuma Satu Dua Tiga Empat Kalau Tabata Itu 9 Lebih banyak Ini Kriki-kriki Ini steel Ini steel Ini Tabata Oke Saya Akan jelaskan Yang maksud Tadi Dia tidak Klop Itu yang bagaimana Oke Ini Kepala Dari Mesin potong rumput Tabata Saya masukkan Oke Kita masukkan Kepala Yang dari Mesin Tabata Kesep sekali Nah Jadi sini Saya lihatkan Lagi Teman-teman Bisa lihat Lihat ini Kalau kita Menggunakan Cain saw Ini Dia ada Jara Jadi ini Akan kelihatan Putihnya Seperti ini Nah Kalau menggunakan Cain saw Dia agak maju Sedikit Seperti ini Nih Kelihatan putihnya Nanti Kalau kita coba Dia akan Seperti ini Sehingga Berakibat Rusaknya Pada Lobang Yang di bagian sini Jadi dia itu Kalau Mau kita pasang Baut Penampeng Kaitnya itu Jadi Akan tergores Seperti ini Tidak bisa Klop Masuk Kedalam Sini Pasti dia Kesini sedikit Nah itu Maksud-maksud Dari video ini Jadi teman-teman Kalau memang Ingin memasang Pengaitnya Bagian sini Itu lebih baik Dibuat Di sampingnya Tapi tidak usah Keras-keras ya Cukup menempel saja Yang penting Dia tidak lepas Seperti itu Atau Kalau pun Mau dibuat Lobang Buat lobang Di tempat lain Seperti itu Karena dia nanti Ini akan membesar Lobang ini Pasti dia Seperti ini Posisinya Nah Sehingga Berakibat Yang Kesalahan saya Itu Mesin saya Untuk yang Tabata Sarum sticknya Ini Dia Rusak Nih Saya bukar ya Tapi ini Bukan Kesalahan Dari Chainsaw Ini Kesalahan saya Maksud Video ini Jangan Sampai Teman-teman Meniru Yang salah Seperti ini Ya Kibat Kesalahan Jadi Oke Ntar Ini aja Nih Akhirnya Banyak sekali Saya Lobang-lobang Nah Maksud saya Seperti ini Tidak perlu Merusak Bagian Sini Oke Ini Jangan Dicontoh Yang Salah Seperti ini Oleh karena Itu Saya Buatkan Video Agar Tidak Rusak Sarum Stick Teman-teman Nah Sekarang Saya Buktikan Langsung Kalau Pakai Chainsaw Lihat Lihat Ini ya Sudah Dia mentok Sudah Tidak Bisa Lagi Seharusnya Kan Yang Pasnya Itu Mentok Sampai Kesini Ini kan Ini jarak Putih Ini kan Batas Yang Tertutup Oleh Sarung Kepala Stick Asli Harusnya Kan Dia Sampai Kesini Sudah Bisa Lagi Sudah Mentok Sudah Bisa Lagi Sudah Habis Ini Teman-teman Lihat Ini kan Seharusnya Sampai Sini Kalau Dipakaikan Dengan Kepala Mesin Dari Bawaan Tabata Sehingga Kalau Dia Sampai Mentok Sini Maka Tidak Akan Merusak Pada Bagian Lobang Untuk Pengait Bagian Sini Oleh Karena Itu Saya Sampaikan Dia Akan Membuat Lobang Baru Sehingga Memperbesar Lobang Bawaan Asli Dari Stik Ini Nah Itu Maksud Dari Video Saya Ini Paham Ya Jadi Jangan Sampai Merusak Lobang Yang Ada Di Bawaan Mesin Ini Nah Ini Maksud Saya Ini kan Belum Saya Pakaikan Mesin Steel Nah Kalau Kita Pakaikan Chainsaw Steel Juga Seperti Itu Dia Akan Seperti Ini Dan Nanti Jadinya Ini Nah Ini Yang Sarung Sarung Nya Dari Steel Ini Yang Tabata Nah Maksud Saya Kalau Kita Paksakan Maka Dia Akan Seperti Nanti Jadinya Sehingga Memperbesar Lobang Ini Nah Jadi Jadi Kalau Teman Teman Ingin Tetap Mengkaitkan Ini Demi Keamanan Boleh Dibuat Lobang Di Tempat Lain Atau Cukup Digeser Kesini Saja Ya Ditekankan Pakai Kunci L Kalau Bautnya L Tidak Usah Sampai Lobang Kedalam Karena Kalau Sudah Mengikat Yang Bagian Sini Ini Sudah Kuat Sebenarnya Ya Tidak Akan Lepas Lagi Nah Bagian Ini Kalau Sudah Kenceng Sudah Kuat Ya Kemarin Saya Takut Karena Baru Pertama Juga Tidak Ada Yang Ngasih Review Jadi Saya Masukkan Langsung Seperti Itu Akhirnya Ya Sarung Stick Saya Ini Yang Tabata Itu Rusak Oleh Karena Itu Saya Buatkan Video Jangan Sampai Teman Teman Rusak Seperti Stick Saya Ya Nah Ini Tapi Tidak Apa Kalau Saya Rusak Tidak Masalah Yang Penting Teman Teman Jangan Sampai Rusakan Ini Ini Masih Bagus Karena Ini Tidak Cocok Dengan Kepala Bagian Dari Cainsaw Ini Karena Saya Beli Yang Segi 9 Sedangkan Steel Itu Segi 4 Oke Paham Ya Kalau Kurang Paham Nanti Silakan Bertanya Di Kolom Komentar Seperti Itu Nah Ini Kalau Saya Pasangkan Di Kepala Bawaan Dari Mesin Tabata Dia Langsung Ngepas Tidak Ada Jarak Nah Ini Contoh Kalau Kita Pasangkan Dari Batoknya Mesin Tabata Dia Pasti Ngeklop Seperti Ini Tidak Jarak Kalau Pakai Cainsaw Tadi Seperti Ini Ada Jarak Seperti Ini Akhirnya Lobang Tadi Bergeser Kita Bautnya Seperti Itu Ini Contoh Kalau Pakai Kepalanya Mentok Nih Bisa Mentok Kalau Tidak Mentok Pasti Tidak Mau Mutar Seperti Itu Oke Paham Videonya Bisa Dimengerti Kalau Pakai Cainsaw Dia Berjarak Seperti Ini Sehingga Mengakibatkan Untuk Kita Menghasil Baut Disini Itu Akan Memperbesar Lobang Bawaan Dari Stik Mesin Potong Rumput Tapi Kalau Kita Pakai Batok Yang Asli Bawa Mesin Rumput Ya Tidak Karena Memang Sudah Dari Fabrik Sudah Dipaskan Seperti Itu Yang Nama Ini Alat Tambahan Kita Tidak Bisa Menyalahkan Cainsaw Cainsaw Seperti Ini Hanya Kita Saja Yang Harus Bisa Mencari Solusinya Seperti Itu Ya Oke Paham Ya Oke Begitu Saja Penjelasan Dari Saya Tentang Cainsaw Dari Mesin Potong Rumput Maksudnya Cainsaw Khusus Mesin Potong Rumput Nah Yang Pertama Tadi Kekurangannya Itu Tidak Bisa Ngeklop Langsung Kedalam Stik Mesin Potong Rumput Sehingga Mengakibatkan Lobang Bawaan Dari Stik Mesin Potong Rumput Itu Akan Memperbesar Lobang Untuk Memasukkan Baut Ini Ya Nah Jadi Teman Teman Saya Buatkan Video Ini Agar Tidak Terjadi Pada Stik Mesin Potong Rumput Teman Teman Yang Ada Di Luar Sana Nah Kekurangan Yang Kedua Sebenarnya Ini Bukan Kekurangan Ya Tapi Saya Sampaikan Saja Untuk Ceng Ceng Ini Itu Tidak Bisa Untuk Membelah Ya Hanya Untuk Memotong Saya Sudah Coba Membelah Tak Bisa Karena Sepengetahuan Saya Untuk Membelah Itu Yang Matanya 32 Ya Kalau Tidak Kalau Tidak Salah Ya Nanti Teman Teman Yang Ahli Tentang Mesin Senso Itu Mungkin Bisa Tulis Di Kolom Kementar Benar Atau Tidak Yang Saya Sampaikan Ini Jadi Matanya 32 Kalau Ini Tidak Sampai 26 M M Apa Ya Pokoknya Ini Khusus Untuk Memotong Saja Jangan Misalkan Mesin Potong Rumput Khusus Untuk Memotong Tidak Bisa Untuk Membelah Misalnya Membuat Papan Seperti Papan Meja Itu Tidak Lebihannya Dia Memang Kuat Untuk Memotong Teman Teman Sudah Mungkin Sudah Sebagian Sudah Menonton Video Saya Menggunakan Cain Saw Ini Memang Kuat Tapi Harus Didukung Dengan Mesin Potong Rumput Yang Tenaganya Juga Harus Maksimal Kalau Misalnya Sesinya Kecil Bisa Tapi Kita Yang Memotong Itu Kurang Nikmat Kurang Bisa Merasakan Sensasi Sensu Jadi Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Saya Itu Enak Ditambah Lagi Usahakan Gas Yang Manual Jadi Terasa Sensu Beneran Walaupun Hanya Modifikasi Dari Orang Orang Keluar Sana Yang Bisa Dipasarkan Dengan Mesin Potong Rumput Tapi Tidak Apa Daripada Kita Harus Membeli Sensu Seandainya Memang Kita Belum Ada Uang Jadi Dengan Adanya Mesin Potong Rumput Dengan Dijual Aksesoris Tambahan Ceng Cengsau Ini Kita Sudah Bisa Untuk Memotong Ya Paling Tidak Meringankan Pekerjaan Kita Pakai Parangan Lebih Capek Nah Jadi Kurang Lebih Begitulah Pengalaman Saya Menggunakan Cengsau Mesin Potong Rumput Ini Saya Belinya Rp399 Kurang Lebih Rp400 Rp Kalau Ada Yang Harganya Rp125 Saya Tidak Tahu Kualitas Bagaimana Ataukah Sama Saja Ataukah Saya 400.000an Semoga Allah Saya Tidak Paham Yang Penting Saya Sudah Beli Ini Ya Saya Sudah Sangat Membantu Ya Nah Kalau Dipakaikan Di Mesin Steel FR 3001 Itu Apakah Bisa Bisa Cuma Steel Itu Bintang 4 Segi 4 Kalau Tabata Itu Segi 9 Masalah Sama Dia Tidak Bisa Ngeklop Seperti Itu Ya Khususus Yang Saya Beli Ini Jadi Kalau Teman Teman Ada Toko Yang Ngeklop Atau Teman Teman Sudah Beli Tapi Dia Tidak Ada Jarak Ngeklop Sama Seperti Kepala Ini Nanti Bisa 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 Tulis Di Kolom Kementar Link Pembelian Sehingga Teman Teman Kita Yang Di Luar Sana Yang Ingin Membeli Cansaw Ini Tidak Terjadi Halnya Seperti Saya Itu Maksud Dan Tujuan Saya Membuat Video Ini Agar Tidak Terjadi Kerusakan Pada Stick Mesin Potong Rumput Teman Teman Kalau Saya Tidak Masalah Terima Kasih Sudah Menyimpan Video Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Salam Sehat Selalu Terakhir Saya Ucapkan Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh